Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesesuaian buku teks matematika berdasarkan kurikulum 2013 Penulis oleh A. Nurhasanah Rahayu Syafari dan Adi Ratna Nurfaida Dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar merupakan suatu hal yang sangat penting Karena bahan ajar memberikan informasi berupa teks yang berisi materi yang disunuh secara sistematis Dan dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran Menurut Jensen dan kawan-kawan, buku teks bagi siswa memiliki peran sebagai suatu media dalam belajar mandiri Sepertinya telah teman ketahui bahwa dalam dunia pendidikan saat sekarang ini masih menggunakan kurikulum 2013 Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mutu dalam proses dan hasil belajar Serta menganalisis pembelajaran sampai mengevaluasi pembelajaran Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 71 Pasal 1 Tahun 2013 Pada penerapan kurikulum 2013 terdapat dua buku yang digunakan sebagai buku teks ajuan dalam pembelajaran Buku tersebut yaitu buku teks pelajaran dan buku panduan guru Peneliti melakukan penelitian ini karena terdapat dua sumber buku yang berbeda Pada siswa kelas 6 sekolah dasar dalam pembelajaran matematika Yaitu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan buku yang terbitkan oleh swasta yaitu kuadra Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian Yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan Dari subjek yang sedang diamati dalam penelitiannya Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi Dengan instrumen pendidikan berupa lembar analisis yang disusun berdasarkan indikator Pada pembelajaran matematika sekolah dasar kurikulum 2013 Tujuan dari penelitian ini untuk melihat atau menganalisis kesesuaian isi dari kedua buku teks tersebut Yaitu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan buku yang terbitkan oleh swasta Dari setelah dilakukannya penelitian Maka didapat hasil bahwa berdasarkan analisis terhadap materi pada buku teks matematika terbitan swasta Terdapat 17 poin yang sesuai dengan kurikulum 2013 Dan berdasarkan analisis yang dilakukan pada materi pada buku teks matematika Terbitan kementerian pendidikan dan kebudayaan itu Ada 14 poin yang sesuai dan terdapat 3 poin yang tidak sesuai Jadi persentasenya dari kedua terbitan tersebut Kesesuaian isi buku dengan kurikulum 2013 pada terbitan swasta itu sebesar 100% Sedangkan kesesuaian isi pada materi pada terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sebesar 82,3% Dari hasil presentasi tersebut teman-teman bisa kita lihat bahwa Buku teks matematika kelas 6 terbitan swasta lebih sesuai dengan kurikulum 2013 Dan bisa direkomendasikan dalam pembelajaran matematika sebagai bahan ajar Demikian dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati